Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga yang pastinya usah berdoakan, dimanapun kalian berada, tetap bisa belajar meskipun hanya dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, semoga kita semua dimudahkan dalam memahami pelajaran. Kalau dari hari Selim sampai Rabu kemarin kalian sudah belajar tematik, maka hari Kamis, hari ini adalah jadwalnya untuk mapa lainnya, yaitu Matematika. Nah, semoga meskipun Matematika hanya satu kali dalam satu pekan, kalian tetap ingat apa materi-materi yang sudah usaha diajarkan di minggu-minggu yang lalu. Baik, mungkin langsung saja untuk mempermudah kita dalam belajar hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu sebelum belajar. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Baik, anak-anak, mari kita lanjutkan materi matematika kita di lingkaran di halaman 83. Oke, di sini usaha akan mencontohkan bagaimana seharusnya kita menggambar lingkaran. Pertama-tama kita siapkan sebuah titik, lalu kemudian kita tentukan kita ingin lingkaran yang berukuran berapa. Nah, di sini usaha menyiapkan penggaris dan kita paskan angka 0-nya di titik yang kita buat tadi. Lalu, kemudian usaha ingin menggambar dengan ukuran 5 cm. Nah, setelah itu, setelah ditetapkan titiknya di angka 5, maka usaha akan menjangkakan atau memasang jangka di salah satu titiknya, dan kemudian ujung pensilnya usaha taruh di titik yang kedua. Oke, lalu kalau sudah dirasa pas, kita gerakan jangkanya agar membentuk lingkaran. Nah, seperti inilah jadinya lingkaran dengan ukuran 5 cm. Nah, kemudian pada lingkaran ini usaha berikan titik-titik, di mana ada titik O, A, dan B. Titik O merupakan pusat dari suatu lingkaran, sedangkan titik A dan B jika dihubungkan merupakan busur lingkaran. Jadi, A, B bisa dinyatakan sebagai suatu panjang busur atau jarak antar titik dalam suatu lingkaran yang diistilahkan sebagai busur lingkaran. Nah, selanjutnya, jika kita hubungkan antara titik O dengan titik A dengan sebuah garis, maka garis dari O ke A merupakan jari-jari lingkaran. Jadi, ukuran 5 cm yang usaha buat itu merupakan panjang jari-jari lingkaran. Biasanya, jari-jari lingkaran disimbolkan dengan huruf R kecil, karena R kecil ini dalam bahasa Inggris berarti radius atau jari-jari. Nah, kemudian jika dari titik O ke titik B juga usaha hubungkan dengan sebuah garis, maka dari titik O ke B juga merupakan jari-jari lingkaran. Dan jari-jari jika dihubungkan dari titik pusat ke titik mana saja di setiap lingkaran, panjangnya selalu sama. Jadi, kalau panjang O ke A tadi 5 cm, maka panjangnya dari O ke B juga 5 cm. Nah, kemudian jika kita lihat garis O A dengan O B ini membentuk suatu bagian lingkaran. Nah, biasanya kalau bentuknya seperti ini, kita jadi teringat akan potongan pizza. Nah, potongan yang berbentuk seperti potongan pizza ini dalam suatu lingkaran, namanya diistilahkan sebagai juring lingkaran. Nah, jadi juring lingkaran ini disebut juring lingkaran AOB, yaitu dari titik A ke titik pusat O dan juga langsung menuju titik B. Jadi, juring lingkaran yang ada di gambar ini disebut juring AOB. Nah, kemudian jika kita hubungkan titik pada lingkaran, yaitu titik A ke titik B, maka kita akan membentuk sebuah garis. Dan garis dari titik A ke B ini dinamakan tali busur. Nah, jadi kalau tadi pada garis lengkung A, B dinamakan busur lingkaran, namun kalau kita tarik garis lurus dari titik A langsung ke titik B, tidak melalui garis lengkung, maka ini disebut sebagai tali busur. Nah, selanjutnya daerah di antara tali busur dengan busur lingkaran ini, seperti cuilan kecil, dinamakan tembereng. Nah, selanjutnya, jika kita menarik garis dari titik pusat O tegak lurus dengan tali busur di AB, maka akan kita dapati sebuah garis yang dinamakan apotema. Apotema ini dinamakan sebagai jarak terdekat antara titik pusat O dengan tali busur AB. Nah, selanjutnya yang Usadzah lupa menyampaikan di awal adalah diameter. Nah, diameter itu apa? Diameter adalah ukuran dari suatu jari-jari yang dihubungkan ke jari-jari di seberangnya. Jadi, kalau kita hubungkan titik A ke O, kemudian kita buat lagi dari O ke titik di seberangnya, maka ini dinamakan diameter. Jadi, garis dari A melewati O ke titik D ini dinamakan diameter lingkaran. Dan panjangnya itu sama dengan 2 kali jari-jari, karena dari A ke O tadi sama dengan jari-jari, dan dari O ke D juga jari-jari. Maka, panjangnya A ke O tadi 5 cm, sedangkan O ke D juga 5 cm. Dan kalau kita jumlahkan dari A sampai ke D, maka panjang diameternya adalah 5 tambah 5, yaitu 2 kali 5, alias 10 cm. Oke, selanjutnya, dalam lingkaran ini juga dikenal keliling dan luas lingkaran. Nah, jadi keliling di sini yang dimaksud adalah yang merupakan sisi lengkung seluruh lingkaran, itu dinamakan keliling. Jadi, kalau kita mengelilingi lingkaran, maka misalnya kita start dari titik A, kita telusuri sisi lengkungnya sepanjang dari garis A ke bawah, sampai kemudian kembali ke titik A lagi, maka itu dinamakan keliling lingkaran. Jadi, kalau sudah sampai kembali ke titik A lagi, maka kita dikatakan sudah mengelilingi lingkaran sebanyak 1 kali keliling lingkaran, atau dinamakan juga 1 putaran lingkaran. Nah, sedangkan, kalau daerah di dalam lingkaran, yang usah Zahkandai ini, maka ini dinamakan luas lingkaran. Jadi, bisa dibedakannya, mana yang merupakan keliling, dan mana yang luas lingkaran. Jadi, kalau keliling tadi adalah garis lengkung sepanjang lingkaran, garis lengkung sepanjang lingkaran, alias yang garisnya merah ini. Sedangkan, luas lingkaran itu menyatakan daerah, daerah yang ada di dalam lingkaran, dibatasi oleh sisi lengkung lingkaran. Jadi, dari sisi lengkung lingkaran yang merah ke dalam, yang usah Zahkandai Arsir, ini dinamakan luas lingkaran. Oke, anak-anak. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mengenai Pi. Nah, Pi ini nanti akan akrab kita temukan dalam pembelajaran mengenai keliling dan luas lingkaran. Untuk itu, supaya kita lebih mengenalinya, mari kita simak video berikut ini. Hai semua. Di video ini, saya akan membahas tentang Pi, atau yang kita sering sebut Pi dalam bahasa Indonesia. Pi merupakan salah satu konstanta yang paling terkenal dalam matematika. Di dunia engineering, kita juga sering sekali menemukan Pi. Tapi, apa sih Pi itu? Mungkin sebagian dari kita sudah mengenal Pi sejak SMP sampai SMA. Namun, surprisingly, kita mendefinisikan Pi dengan definisi yang berbeda-beda. Ada yang bilang bahwa Pi itu 3,14. Banyak juga yang bilang bahwa Pi itu 22 per 7. Bahkan ada yang bilang bahwa Pi itu setara dengan 180 derajat. Jadi, yang mana sih yang benar? Dan apa sebenarnya arti Pi itu? Pi adalah suatu konstanta. Konstanta adalah sesuatu yang mempunyai nilai tetap. Pi juga merupakan bilangan irasional, yang berarti hasil baginya tidak berhenti. Jadi, kalau kita lihat, Pi memiliki angka di belakang koma yang tidak terhingga. Kalian bisa melihat nilai Pi di sini. Dan ini adalah hanya 20 angka pertama di belakang komanya saja, yang akan terus berlanjut tidak terhingga. Sebagai gambaran apa itu bilangan irasional, saya akan jelaskan apa itu bilangan rasional yang merupakan lawan dari bilangan irasional itu sendiri. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diekspresikan sebagai pecahan. Contohnya, 0,5 bisa kita ekspresikan sebagai 1 per 2. Atau 0,333 adalah 1 per 3 dan 0,25 adalah 1 per 4. Kalau kita lihat, 22 per 7 sama dengan 3,1428. Ini saya ambil 4 angka di belakang komanya. Sedangkan Pi dengan 4 angka di belakang komanya adalah 3,1415. Kesimpulannya, Pi tidak sama dengan 22 per 7. Memang nilainya sangat mirip, tetapi bukan berarti Pi sama dengan 22 per 7. Namun, 22 per 7 merupakan nilai aproksimasi yang baik untuk nilai Pi. Oleh karena itu, kita sering sekali menggunakan 22 per 7 sebagai nilai dari Pi untuk membantu kita mengerjakan soal-soal di SMP dan SMA. Untuk menjawab apa itu Pi, sekarang kita ambil satu lingkaran yang mempunyai jari-jari 5 meter atau diameter 10 meter. Sekarang kalian lupakan dulu rumus-rumus lingkaran yang kalian tahu. Berapa keliling lingkaran ini? Keliling adalah total dari sisi-sisi suatu bangun. Pada lingkaran, kelilingnya adalah panjang total dari busur lingkaran tersebut. Cara intuitif untuk mengukur keliling lingkaran adalah pertama-tama kita anggap lingkaran kita terbentuk dari suatu tali, sehingga lingkaran tersebut bisa kita potong dengan mudah. Lalu, kita ambil lingkaran kita yang tadi. Anggap saja ya, di sini ada sebuah penggaris, dan kita letakkan lingkaran kita di atas penggaris itu. Dapat dilihat bahwa diameter lingkaran adalah 10 meter. Untuk mengukur keliling lingkarannya, sekarang kita potong satu titik pada lingkaran, dan kita tarik lingkaran tersebut sehingga terbentuk suatu garis lurus seperti ini. Panjang garis lurus ini adalah panjang busur penuh satu lingkaran tersebut, atau keliling lingkaran tersebut. Berdasarkan pengukuran, keliling lingkaran adalah 31,415 meter. Sekarang kita lihat perbandingan keliling dan diameternya. Ternyata perbandingan antara keliling dan diameternya adalah 3,1415 atau sama dengan V. Dapat dilihat pada penggaris bahwa keliling lingkaran adalah V dikali diameter. Jadi, lingkaran sebesar apapun akan mempunyai nilai perbandingan antara keliling dan diameter yang sama, yaitu 3,1415 atau V. Menarik kan? V adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Dan ternyata rumus keliling lingkaran berasal dari perbandingan ini. Tinggal kita pindahkan saja diameter ke sisi kanan rumusnya. Kesimpulannya, V sama dengan 3,14, yaitu kalau kita ambil dua angka pertama di belakang komanya. Dan nilai ini merupakan perbandingan antara keliling dan diameter suatu lingkaran. V juga bisa diaproksimasikan sebagai 2,2 per 7. Namun ingat ya, V tidak sama dengan 2,2 per 7. Simple kan? Nah, mungkin cukup itu dari ustazah hari ini. Dan kita tutup materi kita hari ini dengan Say Hamdallah, Alhamdulillahirrobbil'alam. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Praise be to Allah. Semoga bermanfaat dan kita cukupkan setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.